Halo semuanya, di video yang lalu kita sudah pernah membahas bagaimana penampakan asli dari lubang hitam, di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskannya lebih dalam lagi, yuk simak sampai habis. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang waktu di mana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada partikel materi atau bahkan cahaya yang dapat melarikan diri. Konsep ini berasal dari teori relatifitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Ketika sebuah bintang supermasif kehabisan bahan bakar nuklir, intinya runtuh dan mengalami kolaps gravitasi yang tak tertahankan. Di titik tak terhingga yang disebut singularitas, terbentuklah lubang hitam, wilayah dengan medan gravitasi yang sangat kuat di sekitar singularitas ini, disebut horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di mana kecepatan lepas dari gaya gravitasi menjadi sama dengan kecepatan cahaya. Ketika objek atau partikel melintasi horizon peristiwa, tidak ada lagi jalur kembali, dan mereka terjebak di dalam lubang hitam. Ruang di dalam horizon peristiwa disebut sebagai ruang tidak terjamah, karena tidak ada informasi yang dapat melarikan diri atau diamati oleh pengamat di luar horizon peristiwa. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti, kita bisa mengintip sedikit misteri di dalam horizon peristiwa. Pada awalnya, lubang hitam pertama yang ditemukan secara teoritis adalah solusi persamaan relatifitas umum yang diusulkan oleh Carl Schwarzschild pada tahun 1916. Dalam solusinya, Schwarzschild menemukan bahwa jika masa benda sangat terkonsentrasi dan padat, seperti dalam kasus bintang yang mengalami kolaps gravitasi, maka dapat terbentuk wilayah di sekitarnya yang memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat dan tidak ada partikel atau cahaya yang dapat melarikan diri darinya. Wilayah ini dikenal sebagai horizon Schwarzschild atau horizon peristiwa dan menjadi ciri khas lubang hitam. Pada tahun 1971, ditemukan lubang hitam pertama yang diamati dan dipublikasikan langsung oleh manusia. Lubang hitam ini bernama Cygnus X1. Salah satu konsep menarik tentang lubang hitam adalah efek waktu yang terdistorsi di sekitarnya. Karena medan gravitasi yang kuat, waktu berjalan lebih lambat di dekat lubang hitam dibandingkan dengan tempat yang jauh dari lubang hitam, ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Dalam film tersebut, ada sebuah planet yang dinamakan planet Miller yang mengorbit sebuah black hole dengan jarak yang sangat dekat, maka dari itulah jika kita berada satu jam di planet tersebut, maka di bumi, waktu sudah berlalu tujuh tahun karena dilatasi waktu di planet Miller karena gravitasi dari black hole. Lubang hitam juga dapat memiliki akresi dis, yaitu cakram materi yang berputar di sekitar lubang hitam karena efek gravitasi, dis ini dapat menghasilkan radiasi yang kuat dan dapat teramati dalam bentuk sinar X atau radiasi lainnya. Itulah sedikit fakta seputar black hole, masih sedikit informasi yang bisa kita pelajari dari benda angkasa misterius ini. Semoga bermanfaat, like jika suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!